Pada momen kali ini kembali 4 Mei 2022 di HIRAM. Pengalaman perkara super natural, pengalaman telekomunikasi kontek berdiri super natural berlangsung kembali di dalam keseharian namil orang-orang yang konteknya menyatakan ini sudah serupa seperti main tarik-tarikan yang jula-jula. Contek-contekan berkonspirasi dan selalu kecentrungan, semuanya ketersangka atau mempelaku rame-rame saja. Conteknya menyatakan, Nasional Indonesia yang termasuk pada riwayat perkara super natural di tahun G30 SPK, Conteknya menyatakan bahwasannya Bapak Adi Bana Merdeka Gening Suka, sesuai lah seperti konferensi inter-Adi 666 di Orang Kedisi Kafei. Setelah ketersangkaan ataupun pelaku super natural yang menyatakan definitif, kalangan etnik lokal Batak Kota Medan, yang termasuk juga kalangan etnik Karum, yang berikutnya, Contek terlalu menyatakan telah berkonfirmasi status konsoliasi sana saya bisa untuk ketersangkaan yang ramai-ramai saja. Kata yang menyatakan, ini kan juga Jawa yang mengekundi hoa talangan dari etnik Jawa di Ibu Kota Jakarta. Sama-sama rame-rame yang setelah ketersangkaan. Contek menyatakan untuk pengurusan kembali riwayat historikal nasional Indonesia kepada Bapak Adi Bana Merdeka Gening Suka, orang tua kandung dari nama Ivan Kornel, yang menyatakan keuangan Indonesia ataupun menyangkut tentang pengurusan kepemilikan aset nasional Indonesia, ingin mengalami pengurusan bersama pada momen-momen perkara sopa-tawa yang berlangsung ini. Melalui protekuler yang terhadap di 666 ruang kodis Kavim, yang menyatakan definitif projeknya digulkan atas nama kalangan keluarga Ibu Sri Mulyani dan Rangwati. Conteknya terhubung, menyatakan definitif bersama Bapak Adi Bana Merdeka Gening Suka. Nama Ibu Sri Mulyani yang menyatakan merupakan pimpinan Bang Rakyat Indonesia, delegasi ataupun juga penerus dari keluarga Merdeka, atas nama Adi Bana Merdeka Gening Suka. Untuk pengurusan perkara, Ketokohan Serikal Nasional Indonesia Merdeka, Indonesia Raya, Adi Merdeka, orang tua kandung dari nama Iwan Kornel yang dinyatakan pemilik resensi dari mata uang rupiah yang penerusan atentik ataupun juga rejek nasionalnya, ingin dilanjutkan pada momen-momen pengurusan keuangan untuk nama Iwan Kornel. Katanya menyatakan sepertinya demikian, membingungkan ataupun naksud, namun konten kutubu menyatakan bahwasannya perlu nameng-mengkauan untuk menengkarakan konferensinya secara berkelanjutan termasuk pada momen ini, sudah konsiliasi nasional juga seperti hal ini menyukai sepertinya tarik-tarikan jula-jula bersama-sama rame-rame tersangka dan perlu untuk konten konferensi melalui yang terakhir 1666 melalui yang terakhir 1666 melalui yang terakhir 1665 ini. Ketokohan menyatakan menyangkut kepada prihal eksekusi seperti yang dimaksudkan oleh yang terakhir 1666 melalui yang terakhir 1665 ini. Kalau juga menyatakan tentang prihal pengurusan keuangan ataupun reward dojek perkara keuangan kepada nama Iwan Kornil. Di mana konten yang menyatakan sungguhnya Nami Ruan Kornil telah dikenali oleh kalangan kepemimpinan nasional Indonesia keluarga pimpinan pimpinan nasional Indonesia memang berstatus Nami Ruan Kornil ini terjatat di dalam riwayat ketokohan keluarga pimpinan nasional Indonesia anaknya Adi Merdeka memang benar merupakan anak dari keluarga besar pemimpin nasional Indonesia yang bernama Adi Bana Merdeka pemilik nama dan logo instansi ataupun kelembagaan pemimpinan nasional Indonesia yang termasuk juga Bank Indonesia dan juga Bank Rakyat Indonesia serta mata uang rupiah pada menyatakan demikian namakan daripada itu Nami Ruan Kornil dinyatakan definitif sungguhnya termasuk memiliki obses untuk pengurusan projek keuangannya ataupun juga menyakut tentang projek BRI 166-nya berkaitan kepada status Nami Ruan Kornil sebagai penurus ataupun waris dari Bapak Adi Bana Merdeka Gini Suka demikianlah prihal tersebut lalu kemudian dinyatakan mengkonsiliasikan nasional Indonesia untuk status ketersangkaan rame-rame saja serupa seperti tarikan jula-jula saja yang mana semuanya juga tersangka semuanya juga sama-sama pelaku konteks yang datang kita akan reunikan Indonesia raya ini yang mana menyangkut juga kepada eksekusi perkaranya nanti dan juga termasuklah tentang pengurusan keuangan ataupun projek kepada nama Iron Kornil penerus pengwaris dari Bapak Adi Bana Merdeka Gini Suka yang mana termasuk juga pengurusan pengangkatan status ketokohan monumental istrikal nasional Indonesia hanya kembrang G30 SPK Adi Bana Merdeka Gini Suka dalam momen bersamaan yang mana konteks yang menyatakan bahwasannya nama Iron Kornil perlu untuk menyenggarakan konferensinya kembali berkelanjutan termasuk pada momen kali ini karena prihal tersebut bahwasannya ini termasuk seperti reunian ataupun konsiliasi sana Indonesia diserahkan oleh nama Iron Kornil terupalah seperti tarikan jula-jula yang nomor satu sampai juga yang nomor terakhir sama-sama dapat uang sama-sama pelaku sama-sama tersangka dan sama-sama membingungkan saya menyatakan demikian yang mana prihal tersebut menyangkut pada persoalan kepemilikan adiwana berdeka giting suka ataupun juga menyakut pada persoalan riwayat perkara yang dimaksudkan G3 pelis BKI ataupun menyakut tentang keluarga besar Bung Karno kebapahan dari adiwana berdeka menyatakan maka daripada itu nama Iron Kornil perlu untuk mengupayakan konferensinya kembali ketersangka sejujurnya dinyatakan berasal dari Kota Mada Bedan suku Batak etnik Karo yang menyakut juga kepada perkara bidang usaha tambalpan ataupun perpengkelan seperti yang dimasukkan oleh nama Iron Kornil ketersangka selanjutnya yang menyimukan hati nama kalangan non-Pribumi Asia ataupun orang Cina untuk menyatakan menyangkut tentang perongrongan pertemanan bersama pribumi Indonesia yang menyangkut kedaulatan kenegaraan Indonesia di Bumi Kota terlalu menyatakan bahwasannya nama Iron Kornil mengalami keleunian ataupun konsoliasi sana selanjutnya Indonesia terkaitan status ketersangkaan tersebut dicenderungkan ataupun dicondongkan kepada nama adi panah merdeka keting suka orang orang cua kandung dari nama Iron Kornil yang menyatakan beliau disebut termasuk kepada kalangan etik batak selain dari edeka termasuk beliau itu sebagai ikonik tokohan dari suku batak fardini ataupun termasuk juga tentang persoalan diwayat historikal G3 place BKI serupanya seperti itulah ataupun tentang ikatan pemuda karya Sumatera Parang Kota Medan termasuk juga Indonesia adi panah merdeka nyatakan juga termasuk berperkara tentang status yang sebagai ikonik tokohan dari suku batak mikirlah berkhal ini dinyatakan perlu untuk mengalami konsiliasi nasional Indonesia atau status adi panah merdeka ketika sesungguhnya tokohan utama ataupun dinyatakan highlander Indonesia yang ingin mengalami reunian keluarga bersama anak-anak kandungnya keluarga pemimpin-pemimpin nasional Indonesia yang menyangkut berkhal tersebut tentang pengurusan keuangan ataupun projek untuk nama Irwan Kornel nyatakan nama Irwan Kornel terdaftar sebagai pemilik dari Bank Republik Indonesia Bank Indonesia kontennya menyatakan dua-duanya itu Bank Indonesia juga termasuk nanti Bank Rakyat Indonesia juga termasuk nanti pada yang menyatakan nama Irwan Kornel yang merupakan bisa dia akan mengalami pengurusan keuangan ataupun tinggi hujan karena juga statusnya sebagai penerus ataupun pewaris dari kepemilikan Bapak Adi Banak Merdeka Gimpin Suka di Indonesia ini yang menyatakan selupa itu nama Irwan Kornel diinginkan untuk menelenggarakan resume ataupun laporan konteks percakapannya untuk pengurusan lanjutan tentang keuangan ataupun perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel ataupun oleh Kepemilikan Bank Rakyat Indonesia katanya menyatakan selupa lalu kemudian tentang mata uang rupiah lalu kemudian termasuk juga tentang Bank Indonesia dan juga termasuk tentang riwayat historikal Indonesia ini termasuk tentang Pardede ataupun Marga Pardede konteks yang membingungkan selupanya seperti itu lalu menyakut juga tentang G30 PKI yang menyakut pada ini batal menyakut juga tentang persoalan ikatan penguda karya mana-bapak di mana merdeka di disuka menyakut juga tentang hal-hal lainnya prihal-pihal lainnya selupanya seperti tarikan jula-jula yang mana telah diakui berdasarkan yang menyatakan bahwa ketersangkaan ataupun pelaku sepulang tahun tersebut sungguhnya definitif ketersangkaan atau pelaku yang ramin-raming ataupun berjamaah termasuk juga lah kalangan Islam Indonesia konteks yang menyatakan sesungguhnya Islam lalu konteks bersama yang menyatakan itu kalangan dari Pulau Jawa dan definitif menyangkut juga kepada bidang usaha tambal-ban atau kutur penjelat yang ramai terjadi pada tahun-tahun sekarang ini nama yang diinginkan untuk menyenggarakan kembali protokolernya karena juga konteks terhubung secara nasional ataupun atas nama delegasi konteks Ibu Kota Jakarta sepertinya bahwasannya yang terjadi 166 penangkut skafing ini merupakan presenter ataupun promotor serupa seperti protokoler untuk reunian Indonesia keluarga pemimpin pemimpin nasional Indonesia konteksnya menyatakan serupa seperti konsiliasi nasional yang menyangkut sejujurnya kepada perkara supernatural yang dimaksudkan 666 berangkat skafing konteksnya menyatakan berstatus sebagai penerus ataupun pemaris dari Bapak Adi Bana berlega ketinggian suka berdaftar sebagai pemilik selanjutnya dari Bank Indonesia yang termasuk juga setahusnya sebagai pemilik sekaligus pemimpin dari Bank Rakyat Indonesia yang mana terkait nantinya kepada start pointernya untuk projek BRI 666 pengurusan keuangan ataupun ganti kerugian perkara ataupun rewut pengurusan pewarisan kepemilikan Fatih Bana Berdeka kepada nama Irwan Kormel pemilik lisensi dari mata uang rupiah 2 historical nasional Indonesia dengan status sebagai pemberangus G30S PKI Adi Bana Berdeka dinyatakan definitif telah memungkinkan untuk pengurusan pengangkatan ketokohan historical nasional Indonesia pada tahun tahun milenium ini karena dasar juga pengurusan melalui internet ID 666 dan kristal film ini yang dinyatakan sangat signifikan sekali dan berupayakan popularitasnya secara nasional Indonesia maupun internasional karena supernatural fenomena kolosal di tahun tahun milenium ini pengakuan menemukan nomor termasuk dalam kitab di dunia takdir kepada rukus dengan juga termasuk pembuktian status adibana berdekat sebagai tokoh historikal nasional Indonesia pemilik mata uang rupiah dan sekaligus juga pemilik acestan nasional Indonesia dan juga sekaligus yang dinyatakan bertanggung jawab ataupun besar sebagai pemimpin pemberangusan gerakan kudeta 30 September pantai komunis Indonesia ini adalah konteknya terhubung pada momen KRL ini yang nama Erron Kornel diinginkan untuk memahami ataupun mengupayakan secara toleransi konferensi-konferensinya guna pengurusan kejelasan ataupun pemahaman tentang perkara historikal diwayat Indonesia ini konteknya menyatakan sepertinya demikian kontek dulu menyatakan supernatural itu merupakan Indonesia merupakan bagian dari diwayat historikal Indonesia demikianlah perlu dipahami oleh nama Erron Kornel yang mana konsiliasi kita sebenarnya karena Indonesia dimana dalam istilah nama Erron Kornel dinyatakan tersangka ataupun pelaku nama 66 berangkat discovery meninginkan demikian lebih dahulu pada momen karir ini nah update ini dapat ditemukan melalui sosial media internet masa kini juga Google termasuk juga Facebook dan sebagainya termasuk juga Youtube dengan mengetik ID 666 spasnya HGM ataupun ID Profesor Ruan Kornel kontek terhubung menyatakan bahwa pemerintah nasional insya sama kalangan keluarga Ibu Silmiah dan juga termasuk Bapak Adibana Merdeka Kiting Suka sendiri kontek informasinya disklusif bersama pemerintah ataupun tokoh-tokoh nasa Indonesia katanya berikan RI 666 itu sah disetujui dan tinggal menantikan untuk realisasinya saja secara operasional tentang manajemennya dinyatakan termasuk kepada Bapak Adibana Merdeka Kiting Suka ataupun kalangan tokoh-tokoh nasional yang bisa juga termasuk kotaknya menyatakan nama Irwan Korne Definitive punya projek yang judul dari 666 dengan total nominal akselerasinya ataupun nilai projeknya mencapai 22 triun rupiahnya termasuk tentang Alien Farm International kotaknya menyatakan Definitive merupakan alibi untuk 666 HGM mengaku menemukan nomor termasuk dalam kitab di dunia appointment dengan deklarasi proklamasi matawang 666 International Millennium Mark of the Beast kepemilikan Alien Farm Definitive tidak mengadang-adang ada nama 666 yang merupakan logo kepada projek BRI 666 Ketergiatan relasi kronik historikal masing-masa kepada Islam termasuk juga cintas kristiani termasuk juga buddha kita termasuk juga kepada Tandiro Kudus dan Kingdom Dunia dan seterusnya 666 orang kondis kondis demikian terlebih dahulu kontek-kondek KNI mempinggunkan dan saya mengupayakan secara maksimal untuk mengkonferensinya kembali karena kontek perubungan terlalu sebenarnya berada 666 kondis kondis untuk mengupayakannya karena ketergiatan pengurusan keuangan kepada nama Irwan Kone juga Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Pada hari yang ke-enam alam cipta karnam siap serupa seturut seperti cintas kristiani definitif tertulis dalam Injil yang sungguhnya merupakan logo simbol patent 666 Alien Farm International Melenium LL Pada hari mengeklarasikan eksistensi matawang sendiri dengan logo simbol 666 atau nomor termasuk dalam Alkitab kode digital money kode internet kode forex kode matawang 666 Tuhan Tuhan selalu memberkati kita dan saya mengupayakan secara maksimal untuk memahami konteks yang berhubung yang menyatakan sesungguhnya dapat dipercaya dan berkemungkinan untuk pengurusan keuangan ataupun perkara yang dimaksudkan oleh TNAD 666 perangkodis kode sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati